Ikan nila menjadi salah satu jenis ikan yang mudah dibudidayakan, bahkan peluang bisnis pada budidaya ikan nila tak terbatas pada pembudidayaan sebagai ikan konsumsi saja loh sahabat. Budidaya bibit ikan nila juga turut andil dalam menciptakan peluang bisnis baru di kalangan para petani ikan. Sayangnya budidaya ikan nila ini tak bisa dilakukan di sembarang tempat, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan, terutama kondisi airnya. Permasalahan yang muncul dalam usaha budidaya bibit ikan nila biasanya terkait dengan pemasarannya. Petani kerap kali tak mengenal pasar sehingga kebingungan dengan kemana harus menjual bibit ikan nila mereka. Masih dari sentra pembibitan ikan di Surowona nih, tim sukses media akan menemui Bapak Ipik dan bertanya tentang pengalaman beliau dalam memasarkan bibit. Bapak Ipik ini merupakan salah satu petani ikan nila yang sudah turun temurun menekuni usaha budidaya bibit ikan nila yang dilakukan oleh masyarakat Surowona. Saat ini itu beliau juga merupakan salah satu anggota dari pogdakan sumber derajat. Seperti apa kisahnya sahabat? Semoga video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Berikut tips marketing petani bibit ikan nila besar dalam waktu 4 bulan. Jadi gini, untuk pemasaran di kelompok kita sumber derajat itu sudah lama sebenarnya. Jadi untuk pembelajaran kelompok kita itu dari 2006. Kelompok kita itu generasi ketiga. Jadi generasi ketiga dari turun ke murunnya. Jadi kalau masalah pemasaran ikan kita itu yang biasa itu dilempar ke Lamongan. Terus untuk yang rutinitas itu biasanya itu di daerah Sidoarjo sama luar pulau. Luar pulau itu biasanya Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai Rianjaya. Jadi untuk awal kali, kita kan generasi ketiga ya. Generasi ketiga itu agak sudah enak gitu loh. Jadi kalau dulu ini kan satu pintu kelompok Minadayabadi. Terus di situ ada nilai keoveran. Terus dibentuklah untuk bulan 10, kemarin bulan 10. Bulan 10 ini masih terbentuk, apa itu? Masih dibentuk tempat untuk pengumpulan barang. Bulan 10, 2020. Terus bulan Januari tanggal 20 tahun 2001. Barulah dibentuklah kelompok kita sumber derajat. Media sosialnya masih aktif terus. Kalau kita ada aktivitas, itu sering-sering kita lakukan pengenalan untuk pengumpulan barang, penyortiran, sama pemakingan. Untuk ke wilayah-wilayah, ke Sidoarjo biasanya, ke Lamongan, Grisik. Banyak-banyak ikan yang diluncurkan ke sosial media. Kalau yang apa itu sudah modern sekarang itu, itu pemasangannya lewat WA pemasangannya rata-rata. Ini hanya pengumpulan barang saja, ini tempat ini. Jadi tempat ini itu pengumpulan buat transit-transit ke pembakul-pembakul. Jadi dari sawah dikumpulkan di sini, ini disortir menurut yang kepesan. Terus nanti untuk tempat sini, kalau sudah jadi nanti baru diambil sendiri sama tengkulak-tengkulak. Jadi ini fungsinya hanya untuk pengumpulan barang. Jadi ini transit, buat transit saja. Pembeli dari Sidoarjo itu biasanya sudah tidak ada pemasanan di tengkulak-tengkulak itu, bakul-bakul itu. Jadi ada yang langsung ke sini, tapi yang kebanyakan itu memang sudah klien-klien memang. Jadi untuk tim di luar kota, itu khusus ya. Jadi kalau jaringan luar pulau, itu biasanya memang khusus untuk dia itu marketing luar pulau sendiri. Terus kalau yang dari Sidoarjo, Lamongan, itu marketingnya juga sendiri. Cuman untuk kelompok kita itu khusus buat pengeluaran ikan untuk khusus daerah sini, itu di-backup satu pintu. Satu pintu-satu pintu, bak. Jadi kalau luar pulau, biasanya itu nanti kru-nya kita, kelompok kita itu satu pintu. Terus untuk yang tengkulak-tengkulak sini, satu pintu. Khusus dari sumber derajat. Jadi kan kalau tidak ada khusus, apa itu, tim, itu kan nggak bisa data berapa kecepatan untuk yang dipengeluarkan. Sedangkan apa itu, stok kita itu berapa, terus yang dikeluarkan berapa itu harus sesuai. Jadi jangan, apa itu, permintaannya itu banyak, tapi barangnya nggak ada. Jadi sesuai dengan data untuk pembibitan kelompok kita. Itu berapa, apa, berapa, apa ini, grafiknya itu berapa. Jadi kalau kita kini kan, kalau bulan-bulan gini untuk kelompok sumber derajat, itu diaktifkan untuk indukannya ini 35-40 persen. Maksudnya dari 100 persen ini hanya, sementara ini untuk nila, nila jenis ikan hitam, nila hitam itu 35 persen. Dan kalau nila merah untuk bulan berapa ini, bulan 5 ya, bulan 5 ini 10 persen. Jadi untuk ramainya ikan di sini itu kan perkiraan nanti itu bulan 10, bulan 11, 12. Bulan 7, 8 itu persiapan, persiapan untuk panen raya dari sini. Jadi kecepatan kita untuk satu hari dengan persentase kecepatan 35 persen itu berkisar per satu hari. Jadi ini datanya kemarin itu kira-kira 80 rean ya. Jadi 80 rean dikali 5.500 per hari. 1 rean 5.500, jadi kecepatan untuk kelompok kita itu satu harinya itu 80 rean. 80 rean dikali 5.500 kira-kira 400 ribu berapa gitu. Target kita untuk satu hari nanti insya Allah 150 dikali 5.500 musim ramainya. Target kita, kelompok kita. Itu sudah kualangan ya. Itu masih kurang itu. Cuman untuk kelompok kita plus kemitraan, nggak mampu ya. Untuk apa itu, mencukupi apa itu, ditekan lebih dari itu, masih belum bisa. Itu sudah maksimal ya. Kurang masalahnya untuk kelompok kita kan apa itu, untuk masalah kualitas kan diutamakan kualitas. Jadi untuk sistem model, model-model 2006, 2008, sampai 2015 itu sistemnya sudah dirubah. Untuk masalah induk, induk itu kan dulu dari bantuan dari dinas, sekarang itu kan mulai ambil pemilihan-pemilihan untuk induk. Dari dinas yang dulu itu yang kualitas nomor satu diambil, terus dari apa itu, untuk luar negi juga ada. Jadi itu di pemulihaan sendiri untuk kelompok kita sekarang itu. Jadi yang diutamakan sekarang itu kualitas induk, pembinaan lahan, terus perawatan untuk bibit. Kita, kalau ini program kita itu untuk bibit, proteinnya pakai 40%. Kalau induk pakai standar kita itu pakai 25, 25, 26%. Untuk program kita untuk mengencet, untuk masalah kualitas. Yang jelas, satu memang tekanan dari petani ya. Jadi petani tambak itu memang sekarang itu harga-harga pakan itu terlalu mahal. Terus, kalau tidak diimbangi dengan kualitas bagus, itu untuk petambak itu mengalami kerugian. Jadi untuk masalah kualitas, satu, kalau masalah dari induk jelas untuk bibitnya nanti lebih cepat besar. Untuk masalah bibitnya, itu untuk perawatan dengan protein 40 jelas untuk kebutuhan nilai yang diperlukan bibit itu tercukupi. Terus SR-nya, SR itu angka kematian dari mulai pengumpulan barang sampai ketujuan petambak itu kematiannya sangat berkurang. Untuk pertumbuhannya lebih cepat, yang jelas itu. Kalau masalah indukan kualitasnya bagus, itu yang jelas itu ya dari nilai gen ya Pak ya. Nilai gen. Jadi ikan yang benar-benar bagus, yang jelas itu bisa mencapai berat rata-rata itu rata-rata maksimal ya. Itu 1,5 kilo sampai 2 kilo. Kalau kurang dari itu, berarti kurang maksimal. Itu jarang banget ya. Masalahnya daerah daerah sini kan rata-rata itu kan indukannya itu 1 kilo, isi 4, isi 5. Kalau kita, untuk penelitian kita itu, kalau indukan buat pemulihaan nggak beratnya itu 1,5 kilo sampai 2 kilo, itu nggak bisa dibuat calon induk. Jadi untuk kelompok kita itu, masalah induk itu di backing sendiri sama, di backup sama kelompok ya Pak. Jadi nggak asal-asalan untuk kelompok kita itu ambil indukan seenaknya untuk kemitrahannya nggak bisa. Jadi untuk induk itu memang di backup sendiri sama kelompok benar-benar ketat itu. Nanti untuk mungkin 3 bulan, 4 bulan lagi kita buatkan hitcher piambak. Hitcher itu buat mengendalikan ikan yang benar-benar kualitas untuk kelompok kita. Kalau dulu itu kan belinya instan. Instan itu mulai rame, kurang 2 bulan instan. Terus instan itu umurnya yang kira-kira 8, 10, umur 8 bulan. Dan itu baru dibuat calon induk. Kalau kita kan nggak, dari mulai dari awal sampai calon induk itu kan dari bibit sampai calon induk kan dibuatkan sendiri. Jadi benar-benar teratur ya untuk apa itu umurnya induk itu. Terus untuk kualitas indukannya memang ya dicarikan yang benar-benar bagus gitu loh Pak. Yang benar-benar peranakan dari indukkan 1,5 kilo sampai 2 kilo. Penyilangannya harus tahu. Untuk ini jenis apa, jenis apa, jenis apa. Kalau masalah jenis-jenis apa, apa-apa itu rahasia ya kita. Itu produk kita itu dirahasiakan. Gendala-gendalanya tidak ada Pak. Masalahnya ini gini Pak. Jadi pas waktu kebetulan untuk klien-klien itu kenalnya, itu kan dulu kan pas waktu rame. Pas waktu rame-ramenya ikan. Memang lagi butuh ketepatan yang untuk apa itu bidang pemasaran itu benar-benar konsisten. Jadi yang diminta itu sesuai dengan ukuran. Terus apa itu untuk karantina, cek-cekan. Sebenarnya untuk petambah-petambah itu yang diperlukan hanya kejujuran yang penting itu. Kejujuran. Terus kalau petambah yang besar-besar itu yang diperlukan itu bisa mencukupi pasar. Yang paling utama itu masalah kualitas untuk indukan. Kalau dulu kan ketepatan untuk pas waktu belajar itu kan indukan-indukan dari Jawa Tengah. Dulu kan dari seragen. Tapi yang benar-benar seragen itu dulu itu dari Jogja dulu itu untuk bibitannya. Kayak sekarang itu kan seragen itu kan bibitannya dari Jawa Timur. Jadi kalau dulu memang hebat memang ikan itu. Kalau sekarang itu untuk Jawa seragen itu kualitasnya kurang begitu bagus. Masalahnya ikan dari mana-mana sudah campur adus gitu. Kesannya ya untuk jangan lupa untuk masalah pembebitan nilai. Nilai itu kan memang sangat enak ya. Maksudnya itu sangat mudah untuk diperanakan. Kalau bisa, kalau bisa kualitas jangan sampai mengurangi kualitas ikan untuk jenis gitu. Jangan asal-asalan. Kalau sekarang itu kan apa itu agir rame-rame-nya masalah mensos ya. Untuk Facebook itu kan untuk masalah nama jenis ikan. Kalau enggak benar-benar nama jenis ikan ya jangan sampai dibilang itu jenis ikan yang bagus. Di apa kelompok? Oh ya promosinya ya itu. Kalau di kelompok kita itu sudah ada Facebook. Namanya Sumber Derajat. Kelompok Sumber Derajat. Ya bagi teman-teman yang berminat pesan bibit ikan di kelompok kita. Dengan kualitas yang benar-benar bagus. Langsung aja hubungin di Facebook kita. Kelompok Sumber Derajat. Insya Allah berkah insya Allah. Kelompok Sumber Derajat. Terima kasih. Terima kasih.